Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak soleh-solehah Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya Anak-anak hebat, ada yang tau gak ya? Papan tulis ini berbentuk apa? Ya, papan tulis ini berbentuk segi empat Dan segi empat ini merupakan salah satu bentuk bangun datar Nah, kira-kira kalian tau gak ya? Bangun datar itu apa sih? Ya, bangun datar itu merupakan bagian bidang datar yang mempunyai panjang dan lebar Kali ini kita akan belajar tentang mengenal bentuk bangun datar Yuk, kita simak video penjelasannya Bentuk bangun datar yang pertama adalah segi empat Segi empat merupakan bangun datar yang memiliki empat titik sudut Satu, dua, tiga, dan empat Dan juga memiliki empat sisi Satu, dua, tiga, dan empat Lalu contoh benda dari segi empat Antara lain ada televisi Buku, dan lukisan Yang kedua adalah segi tiga Segi tiga merupakan bangun datar yang memiliki tiga titik sudut Satu, dua, tiga, dan memiliki tiga sisi Satu, dua, dan tiga Dan contoh benda dari segi tiga antara lain Ada penggaris, potongan pizza, dan juga rambu lalu lintas Yang ketiga adalah lingkaran Lingkaran ini merupakan bangun datar yang tidak memiliki titik sudut Dan hanya memiliki satu sisi Karena terbentuk dari satu garis yang saling terhubung Contoh benda dari lingkaran antara lain ada jam dinding, uang koin, dan juga donat Nah, sekarang sudah tahu kan tiga jenis-jenis bangun datar itu apa saja? Sekarang, ayo kita cari benda yang berbentuk bangun datar di gambar ini Yuk, coba cari benda apa saja ya yang berbentuk segi empat di kamar ini Ya, betul Ada kaca jendela, kanvas, dan juga tempat tidur Lalu, sekarang yang mana ya benda berbentuk segi tiga Yuk, coba dicari Ya, betul Ada bendera segi tiga di sini Nah, sekarang benda apa ya yang berbentuk lingkaran? Ya, betul Ada jam dinding di sini Nah, bagaimana anak-anak belajar hari ini? Menyenangkan bukan? Oke, untuk pembelajaran hari ini Sampai di sini dulu ya Sampai jumpa anak-anak hebat Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih